Manki di Luffy adalah Kapten Bajak Laut Topi Cerami dan dia memiliki impian menjadi Raja Bajak Laut menjadi Raja Bajak Laut tidaklah mudah dimana Luffy harus melawan orang lain yang memiliki impian yang sama dengannya untuk membantu mencapai impiannya Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu Nomi yang membuatnya menjadi manusia karet dengan kemampuan hebat buah iblis tersebut memberikan elastisitas yang luar biasa kepada Luffy sehingga dia mampu menahan banyak serangan namun walau begitu, buah iblis tersebut tidak membuat Luffy menjadi sosok yang sempurna yang tidak dapat dikalahkan ada buah iblis tertentu yang sangat berguna untuk melawan Luffy apa saja buah iblis itu? Yami Yami Nomi adalah buah iblis bertipe logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan dan mengontrol elemen kegelapan Yami berarti kegelapan dalam bahasa Jepang buah ini dianggap buah iblis terkuat dari semua kelas Yami Yami Nomi dimakan oleh Marshall Dertitz setelah mencurinya dari komandan divisi keempat Bajak Laut Shirohige buah iblis ini mampu membuat sang pengguna untuk menghilangkan kemampuan buah iblis lawannya Selain itu, buah iblis ini memiliki kemampuan untuk menjebak benda apapun menggunakan medan gravitasi besar Jadi, Luffy tidak bisa berbuat banyak saat Kurohige mengkonsumsi buah ini Merah-merah Nomi adalah buah iblis bertipe logia yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi api Merah-merah adalah onomatopeia Jepang yang berarti membuat kebisingan api bila terbakar disebut juga flame-flame fruit atau buah api buah ini dimakan oleh Portkastik Ace tetapi dengan kematiannya, buah tersebut telah kembali ke dalam sirkulasi dan masuk dalam kepemilikan Doflamingo ini kemudian dimenangkan dan dimakan oleh Sabo Sabo adalah bagian dari tentara revolusi dan dia sudah dianggap saudara bagi Luffy Berkat kemampuan dari buah iblis ini Sabo dapat membuat dan mengendalikan api sesuka hatinya Jika Sabo mengeluarkan kemampuan penuh dari buah iblis ini maka dia mampu menghancurkan sebuah kota dengan mudah Api yang ditimpulkannya sangat panas dan dapat melukai tubuh Luffy dengan mudah Supasupanomi Supasupanomi adalah buah iblis yang digunakan oleh Dust Bones atau Mr. One Buah ini berjenis paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah tubuhnya menjadi baja Pengguna dari buah iblis tersebut terbukti sangat kuat dan sulit dikalahkan Karena buah iblis ini mampu mengubah bagian manapun dari tubuh sang pengguna menjadi pedang Maka Luffy harus mempaspadai pengguna buah iblis tersebut tubuh Luffy yang seperti karet sehingga akan mudah terluka jika mengenai tubuh dari pengguna buah iblis Supasupanomi Ito Itonomi Adalah buah iblis kelas paramecia yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi benang-benang Ito yang berarti benang buah ini dimakan oleh Doflamingo Kekuatan buah ini pertama kali diperlihatkan pada saat Ark Jaya dan diperlihatkan beberapa kali kemudian Tetapi belum disebutkan namanya dan belum dijelaskan sampai Ark Chris Rosa Namun jangan anggap remeh kekuatan dari tali-tali tersebut karena bisa memotong berbagai macam benda keras yang mengenainya Bahkan buah iblis itu Doflamingo dapat membelah meteor besar Dia juga bisa mengendalikan orang dengan tali-tali tersebut Tentunya buah iblis tersebut sangat ditakuti oleh Luffy karena Luffy dapat dengan mudah terluka jika mengenainya Magu Magu No Mi Buah iblis bertipelogia yang memungkinkan pengguna untuk membuat mengontrol dan berubah menjadi magma Mengubah pengguna menjadi manusia magma Magu Maningen Magu adalah kata dari Maguma yang merupakan pengucapan Jepang dari kata magma Kekuatan buah ini ditunjukkan selama pertempuran Marineford Tetapi ini tidak bernama sampai terungkat dalam SBS volume 62 Buah ini dimakan oleh Laksamana Armada Sakazuki Sebelum dikenal sebagai Laksamana Akainu Dia juga lah yang telah membunuh es Bahkan Akainu berhasil menghancurkan balok es besar yang dilempar Jouzu Tentunya tubuhnya Luffy tidak bisa mampu untuk menahan suhu magma yang sangat panas yang dihasilkan setelah Akainu mengkonsumsi buah iblis ini Itulah beberapa buah iblis yang ditakuti oleh Luffy Karena sangat berbahaya jika dia berhadapan langsung dengan sang penggunanya Jika kalian punya pertanyaan atau request mengenai pembahasan video selanjutnya Tulis saja di kolom komentar Saya Chan pamit undur diri See you next time Thank you Terima kasih telah menonton